Al-Fatihah Tunggulan misalnya, padahal misalnya zaman itu belum terjadi Bahwa alat tajar roda di fadil Masail dan takdir wukum ihalan bayangnya terjadi wukum ihalan dan fadil ahkam ihalan mengandekkan terjadi hukum-hukum Masail Ima bil kiasi ada kalahnya klan kiasa lama yang mengatasi perkara wakil akan tumibu obama wa imaf bintiro jiha Ada kalahnya sebab menyebabkan Masail dalam umum yang dalam dalil umum masalahnya klan umpamanya Mencari untuk Peace memasuki sendiri kalau memiliki sembunyi dan memiliki kecil dan jika tidak memiliki ikan itu lebih besar dan miliki memperlukan dan menggantikan kecil Jika memiliki dawa di solam jadi misalnya nyalakan tangan menyalakan tangan Terus atas yakin nyalakan menganggung mesin, itu caranya bismillah itu ketika tombol, misalnya ribuan ayam disembelah dengan satu tombol, itu kan pertanyaannya kan, yang menjadi sah itu karena fi'lul mukallaf apa karena kotul khulkum dan mari misalnya, itu kan itu kan bisa dikiaskan kalau yang jadi utama adalah kotul khulkumnya dengan yang harus dipotong, berarti kan tidak harus fi'lul mukallaf, fi'lul mukallaf cukup awal lamar roh, bismillah misalnya, atau yang menjadi sah itu karena fi'lul mukallaf, berarti harus satu-satu nah itu, Abu Hanifah itu orang yang masalah, orang yang terjadi itu dibayangkan apa, terjadi terus cara mengesahkan itu imah, dikiaskan sama yang terjadi wa'imah dimasukkan ke kaedah umum, wa'imah dimasukkan ke kaedah umum, ya tadi misalnya, misalnya ya seperti tadi, beliau adalah orang yang spesial fardil masa'il watakdiri wukuiha kalau inna huwa do'a sitina alfa masalatin beliau meletakkan 60 ribu masalah wakilah salah sami'ati alfi masalatin sampai 300 ribu masalah wakotaba apa hanifah? wakotaba'alan ya kan mesti masalah itu pasti ada misalnya, orang yang tangannya luruh enggak diketahui yang asal mana itu dibasuhnya itu karena berdasar kriteria apa hanifah wajib wa'ahaduhumah mesti orang itu kan berpikir misalnya tangannya luruh tangannya luruh itu yang mahalal wajib kabih apa? mahalal wajib, kalau disini kan berarti enggak di mahalal wajib tapi kalau semuanya posisinya disini kan mahalal wajib nah itu mesti kita sebagai alifah kan bingung mau fatwa wajib semua enggak mungkin karena awalnya yang wajib itu ahaduhumah mau tidak bilang wajib semua semuanya diposisi mahalal wajib itu jadi fardul masalah supaya kalau orang goblok ribet orang pinter wah ribet jadi ibu hanifah ngayal nganti 60 ribu masalah wakilah itu 300 ribu masalah jadi ngayal barang belum terjadi dia ini harus jawab menurut dia ini bang suatu saat ada orang hafid kaki-kaki tidak hafid terus ngelamar cawe untuk buju berdasar keyakinan hafid itu halnya sikhu nikah kuhu amlah apa nikahnya itu sah atau enggak mesti jawabannya apa-apa kalau itu dijadikan syarat maka nikahnya tidak sah tapi kalau berdasar khusnudhan maka nikahnya sah merupakan biasanya khusnudhan ini kura terjadi jadi kalau tidak dijawab jadi dijawab-jawab di banyak banyak seperti itu misalnya tadi nulis itu apa biman zilatil nutki misalnya dulu itu kan enggak ada hp dulu yang namanya ngerasan itu ya pakai lesan kemudian sekarang orang bisa menghujat orang lain lewat WA lewat tulisan kalau dari segi itu tidak lesan ya tidak hibah tapi dari segi efeknya sama-sama menyakiti ya sama dengan apa hibah jadi kalau seperti itu hibah haram karena apa mestinya tarif hibah kan gini kamu mengatakan sesuatu tentang temanmu yang dia enggak senang ada kalimat kamu mengatakan padahal WA itu tidak mengatakan oke dari segi itu enggak sama ya dari segi itu tidak sama tapi kenapa hibah haram karena itu menyakitkan nah dari segi itu WA itu sama dengan lesan nah itu ya sudah seperti itu jadi beliau bayangkan gitu sampai 300 ribu masalah masalah sungguh terjadi dikhayal terjadi sampai 300 ribu masalah ini sekundang tenang wakot tabaalan teman-teman anot taba hanifah tayang apu hanifah wajulul fukuh sopa gede-gede na'lifah ke badau badabi hanifah fafaradu mongkong bayangkan sopa man sopa fukuhak fukuhak badabi hanifah almasailah yang jura permasalah wakot darulan bayangkan sopa pora ulama fukuhak wuku'uha yang wuku'u almasail semua bayangkan mongkong nulijilas sopa ulama ahkamah yang hukumnya masail jadi hukum-hukum masalah yang terjadi dibayangkan nanti padahal hakikatnya belum terjadi yang paling kata misalnya babudu babudu kan misalnya ada orang operasi plastik nah itu masalahnya apa kan hakikatnya kan tidak ada usul ulama ilal basaro tapi masalahnya sekarang faktanya sudah menjadi basaro itu kan tidak gampang kalau kamu darani rasa faktanya sekarang sudah menjadi bagian dari tubuhnya bagian dari tubuhnya bagian dari tubuhnya kayak-kayak gitu terus misalnya nyebeleh pitik atau nyebeleh wudus yang kukini nah itu kalau melihat semangatnya sementing kotul khulkum misalnya tapi kalau melihat nyebeleh kongguri itu potensinya mati dulu sebelum khulkum putus berarti kan hakikatnya kamu nyebeleh barang yang mati karena ketika pedus sebeleh konggini mungkin sampai sini kan setruk mati nah ketika pas konggini denis mati hakikatnya kan kamu nyebeleh barang yang mati atau tidak hayatin mustahkira makanya misalnya ada orang nyebeleh pedus kongguri itu potensi saya hakikatnya ya ada karena sama-sama nanti akhirnya bisa kotul khulkum tapi pertanyaannya kan apakah misalnya kan misalnya wajib khulkum dan ya atau marik wadijan itu lah yang ada mengatakan ya khilaf-hilaf di situ pertanyaannya kan kalau dari belakang potensinya itu kan bisa saja mati kan kita tidak pernah tahu urat di sini kan penting sekali bisa saja ketika terputus mati padahal belum memutus yang menjadi syaratnya harus terputus kayak khulkum maka potensi tidak sah itu ya ada tapi potensi sah juga ada soalnya ptk jenis dablek pas di sembelih kongguri tidak mati tapi ada beberapa fakta misalnya orang digebuk ini kan langsung kesemper bahkan bisa mati kan corong jawa pengapasan kan misalnya ketika di sembelih dari sini mati dulu nah seperti itu harus kamu bayangkan kalau di bawah bayangkan wah sekian nah saya kan bisa bayangkan umumnya orang ptk di sembelih dibakar orang agak bakat orang alim pikirannya ayam bakar ayam goreng ulama yang tersiksa nyembelah kok ini wah itu karwansah tapi misalnya nyembelah kok ini akhirnya rakau bermangan kan karena kepikiran hukumnya apa kepikiran apa hukumnya itu ini bayangkan ngayal hukum 300 ribu 300 ribu wah kalau itu kalau ngayal tapi kan ngayal-ngayal kebahagiaan muda khayal khayal bayangkan di mertuapian bujuan riman nampok selek selek dituntun wadah kaki-kaki supaya dijongkrok tapi kan khayal dituntun bujuan itu khayal jadi fardul masalah itu penting misalnya suatu saat Kakbah itu hilang itu pertanyaannya kan toaf itu ke Kakbah apa kemahalul Kakbah terus hidarani Kakbah itu bangunan yang ke atas apa asasnya asasnya itu dasar posisi itu rata-rata ulama hidarani Kakbah itu asasnya jadi misalnya bangunan Kakbah itu hilang atau pas direnovasi tetap toafnya di situ karena dikatakan Kakbah itu posisi posisi kayak gitu kan harus dibayangkan meskipun ya tentu kita tidak ingin Kakbah ngalami seperti itu tapi mau tidak mau kan pernah juga kena banjir rubo zaman abdul bin subir dibangun itu kan harus kamu bayangkan ya sudah seperti itu ada pertanyaan lagi misalnya ketika Kakbah misalnya di rubono bata-batanya berkeliaran disini kamu toaf nginjek-nginjek itu sah apa enggak karena itu nginjek Kakbah kipun si mutafari kok seperti itu dulu dibayangkan misalnya saksi itu manusia kalau sekarang saksinya video call bisa itu kan ribet misalnya nikah dengan teleconference tidak langsung live apa itu hal yunaz hal yunaz hal yunaz hal yunaz man silat sahid apa itu posisinya sama dengan saksi pertanyaannya yang mungkin iya mungkin tidak mungkin tidak karena apapun itu teknologi bisa direka biasa kan bisa saja sawangan iya tapi kakekotnya tidak iya bagi ahlinya kan mungkin semua mungkin semua sekarang kalau tujuannya saksi adalah memastikan sesuatunya benar-benar nyata berarti itu tidak sah karena ada potensi reka yasa tapi kalau sudah dicanyakan ahlinya dalam kontek itu kok tidak ada reka yasa maka mungkin saja sah karena di kontek itu para ahlinya mengatakan nyata kan semuanya itu mungkin itu apapun khanifai dikhayal kudu wah semua dikhayal mbak yang dikhayal dikhayal yang terlalu terus kita dikhayal 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 karena pertanyaannya mesti satu misalnya dari ada tangan tambahan wajib dibahas mesti pertanyaannya begini ya ya yang aslin itu ini tambahan ini tambahan itu tidak wajib misalnya ini dibantah ini ribet tapi itu 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 tambahan itu tambahan tapi tambahan tapi tambahan tetap tangan itu wajib mereka kan gak tahu mikir baru karena tahu mikir kan dia tahu bingung Alhamdulillah apa Alhamdulillah warna terakhir kalau gak ada kata fikir buahnya itu gue juga udah ngomong-ngomong nganggur kan tiga ratus ribu 300 ribu 300 ribu karena itu udah bayangin, gak bisa merokok caranya itu itu mulai bayangin bensok bensok itu ada solusi nah swarka kan gak perlu solusi jadi Fardul Mahzail itu penting karena sesuatu yang mudawan yang sudah dibukukan itu gak ada jaminan mewakili semua yang akan terjadi di akhir zaman ya misalnya tadi transaksi online di CU jaringan transaksi kan ijab kobul barang akan dikirim setelah transfer nah ini transfer mewakili ijab barang dikirim mewakili kobul maka mau gak mau kita harus belajar mu'atol lebih banyak lagi karena sekarang gak mungkin ijab kobul kobel transaksi itu apa online ya gak tau mikir apa mereka mau, iso online itu seneng, jadi rakobur mikir hukumnya terus gue yang mana candesok, iso apa online waww 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 mereka mau kepikiran online itu gak ada ijab ya nyatanya kering kebodoh kan orang online sering tau kan sering banget kalau mereka merasa potensi horor potensi penimuan tapi orang bodoh ini ya oke kalau mereka merasa mewakili ijab kobul kalau mereka gak tau mikir kan karena mereka merasa teg yang ada teg yang ada anggarakat itu ijab ijab kobul malah ruwat mana mereka merasa teg ijab kobul terus mabiknya kudumar ion harus dilihat terus majlis kiar sama ini kalau mereka merasa kalau mereka merasa kalau mereka merasa badan badannya orang terpisah online itu urung-urung harus terpisah paham ya pak mereka tau mikir hukumnya gak tau kan mereka mau bisa tukuk online bisa buang jangan di duit orang atas saya bisa belanja online oh sudah mengepul dan di santri tapi gak tau mikir hukumnya itu pilih gak tau tau dengan rabakat ulama mikirnya gak tau kalau orang diceritanya kalau orang belanja ini online barang tak betul wah ini buatan sambah buatan ijab kobul Mas August Astaghfirullah harus kelihatan harusnya tak betul mereka mau kelewet kalau orang pelangpel gak mikir apa hukumnya karena ini dipromosikan orang tuamu ini hafid nanti mondok pitong tahun terus ngelamat itu orang tuamu langsung kandang ini ampun pak ini bisa bisa mbodoh ini yang mbodoh ini bisa fasku ini ini itu jujur suatu saat suatu saat di tes itu gak bisa di fasku yang mau kawin yang potensi fasku sama anda yang mau yang mau ini jujur dari awalnya amri jujur gak boleh dijual belikan dengan cara seperti itu ditawar-tawarkan status hafid terus moco kita beledek-ledek bapakmu karena tadi sesuatu yang dikatakan itu menjadi syarat kalau syarat itu harus diwaffa harus dipenuh penuhi makanya banyak fasoneka fasoneka sendiri ya teori baru dulu itu hanya ada tolak ya seulang lagi hanya ada tolak tapi kelemahannya tolak apa kalau si lelaki ini yang salah seulang lagi kalau lelaki ini yang salah ini perempuan gak bisa apa-apa makanya saya pernah minta tolong beberapa gusarang ya termasuk gusahyat banyak yang saya minta tolong saya pernah mengkaji fasoneka itu mungkin mungkin loh kaya muda terbanyak mengkaji fasoneka itu saya karena kasihan perempuan kalau kita tidak punya ruang fasoneka sebanyak banyak itu kalau ada orang nakal yang harus kelainan sebagian orang nakal yang harus kelainan bahkan memaksa istrinya suruh melayani lelaki lain atau sebabnya disuruh nakal kalau islam hanya membolehkan tolak dan hal ini hanya dengan tolak kaya apa menderitanya perempuan itu atau bahkan beberapa perempuan itu curhat ke kita sampai dikondaruh narkoba dia masih punya amuntal soleh kalau ada orang nakal kalau ada orang nakal kalau ada orang nakal tidak terseksa karena perempuan ini jenis nakal kalau ada orang nakal yang repot perempuan ini terseksa saya itu sebetulnya tidak ingin Pak Yahya melakukan penjualan narkopati dipaksa suam sebabnya dosa tidak memikir saya mau tidak cocok tidak memikir dosa karena islam itu menjadi tidak solusi bagi masyarakat karena kamu hanya membolehkan tolak kalau mereka tolak mengelanangi yang enak sebetulnya tidak dipekat tidak selesai nikahnya tidak berhenti maka islam harus membanyakan memperbanyak fashuk dengan kasus-kasus tertentu yang perempuan tadi menjadi terseksa saya berkali-kali bilang setiap ada kawadulan ke saya atau yang bagian apa kompilasi hukum islam yang di Jakarta saya sering bilang Indonesia harus sebanyak-banyaknya bikin protap tentang fashuk terutama dalam hal-hal maksiat terutama dalam hal-hal itu mereka senang sekali dan itu saya ngomong itu matur gesofur matur beberapa kiai yang mungkin didengar negara saya sendiri dosa kan jadi kiai gratis dicocok terdungar mesti mandi untuk salam itu berat berat karena ada masalah yang serius jadi tadi andai kan islam hanya merusak nikah atau membatalkan nikah atau meng-cancel nikah sarananya hanya tolak itu kelemahnya banyak tadi kalau yang nakal seorang wanita seorang wanita seorang wanita merasa mendorak dengan nakal seorang wanita mulai tidak dinafakan dinafakan kan biasa pada kiri ini biasa lah masih langganan cerita terus saya sudah siap kiri setahun pertama tahun kedua mbak mbaknya masih mati lagi mungkin biasa lah dengan kondisi kiri itu biasa karena dua keluarga yang sudah kiri mulai mbak mbak itu itu biasa lah ngadepin itu kalau misalnya lapor mbak emak aku melarat bujuku melarat ini biasa lah jadi bapak emang mesti capek mesti rata-rata capek ya kan bapak emang melarat bisa kelarmangan bisa lagi kelarmangan kan biasa masih masih biasa tapi masalah kita kan kita maksudnya saya kan hidup di kota kadang-kadang perempuan itu kalau ngeluh itu Masya Allah itu pernah ada istrinya orang bandar narkoba itu konsultasi sama santrinya santri saya jadi butuh murid curhat dia harus misalnya tadi berdagang narkoba atau online ngirim kan ya perempuan itu kan kadang masih punya nurani loh kalau anak seng nakal kan gak perlu bikin menikmati itu kan gak perlu kita mikir orang yang tidak solihah kan memang dia suka suka nikmati profesi itu tapi kadang dipaksa sama suaminya untuk terlibat pengemasan narkoba atau apa nah seperti ini hakim harus secepatnya ada fashoneka saranan fashoneka itu harus dibikin seluas seluasnya terutama terutama yang melanggar itu harus kita kaji mungkin saya gak mengklaim yang terbaik tapi mungkin kiai muda terbanyak baca fashoneka saya sendiri pribadi terus minta tolong minta tolong karena bagi saya itu harus dimaklumatkan secara terbuka supaya tadururul mar'ah seorang lagi apa tadururul mar'ah ketersiksaan perempuan dengan kenakalan suami itu ada solusinya terutama tadururnya sampai nyonsawi tadi kayak ada orang nakal yang sudah kelainan bahkan istrinya disuruh gitu kan ngeri kan lah kalau khalun neka ngudari neka hanya dengan tolak geblek ya kan sakit dan sing lanang karena sing widok misalnya nyonsawi upayu sing lanang kan mesti mohon megat kan karena asetnya kan maka Islam harus datang dengan solusi harus ada fashoneka dan hakim harus mengambilkan fashonek bahkan harus awqo alfashonek dalam seperti ini harus menjatuhkan fashonek dan kita ngomong harus secara nasional supaya ini jadi etika nasional apa jadi etika apa nasional makanya lucu ini lucu ini kita kadang lucu ini Indonesia kesuai orang seneng orang seneng masalah seneng itu enak lucu kan dibab nekahnya akatnya seorang lagi ya dibab nekahnya dibab akatnya kita itu biasa punya solusi kalau gak ada wali ganti ini ini termasuk wali hakim tapi kenapa dibab tolak gak secepatnya kita bikin solusi pengganti tolak itu fashonek kan gak fair kan kita dibab nekahnya kan sering bahkan kita tahu fekehnya kalau gak ada wali gini gini walinya hakim kenapa tidak secepatnya tahu juga kalau tidak mau mutolek tidak mau nolak kita secepatnya punya solusi yaitu diambil oleh hakim lewat apa saran apa fashone faham makanya itu luar biasanya Rasulullah SAW dulu nabi itu sering roda nikah jadi kalau ada nikah bergejolak gitu sama nabi dibatalkan itu berarti kan nabi biman silatil hakim ya tentu nabi diatas hakim itu semua ini cara prosedur feke kan berarti ada khalu akdin nikah merusak akat nikah atau membatalkan tidak dengan cara tolak tapi hukmul hakim apa hukmul hakim itu kalau tidak kita yang ngomong itu orang roi orang roi ikatan ini cerai itu yang nunggu tolak karena tolak aku mau luhur yang lain ini otoritas penuh apa tapi orang nakal tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu aku hakim tidak terlalu enak ibu jawa melarat melarat tahunan ini melarat telung dina seolah yang mengajak pasun mereka itu terlalu itu melarat tahunan rencana melarat itu sampai 5 tahun ke depan biasanya kan ibu-ibunya yang anda ini biasa latihan urib melarat seik apa latihan urib seik biasanya 10 tahun waduh tidak itu itu boleh mengajukan tapi belum fasku belum ikat ya boleh mengajukan fasku kalau tidak terlalu tiga hari seminggu itu cukup cukup caraku cukup ramai tidak boleh tapi terus ada saran tapi kan bisa hutang ya ketika hutang ketika hutang ketika hutang ketika hutang semacam-macam tapi sebetulnya tapi itu apa itu nyon seowu itu inspirasi ya atau apa lah kalau orang boleh mengajukan tapi mengajukan dulu ya tetap kita harus mengajukan dulu tidak boleh perempuan ini awkoat at tolako ya tetap gak boleh ya tetap mengajukan nah menurut saya ada hal-hal tertentu yang hakim harus kita pandu untuk tidak mempertimbangkan lagi dan harus ikat dalam hal-hal tertentu ya tadi misalnya nyon seowu kalau sampai dipaksa disina perempuan tadi oleh suaminya itu kita harus memandu hakim supaya langsung apa difaksu jadi kita nanti itu bikin aturan apa bikin aturan atau saran ada hal-hal yang memang harus harus difaksu ada hal-hal yang dipertimbangkan misalnya laporan kemiskinan kan mesti kita nah mbak melarat sepirang tahun setahun setahun dua tahun dan ambiro mbak papat misalnya oh nak ngonurah masalah buktinya melarat tetap gak ya kan tetap hakim bisa misalnya 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 tapi nak terus melarat itu pirang tahun mbak setahun orang ada anak gak dua mau kumpul tapi ya emas mas emas usung ratomangan terus lempes kapu misalnya ya kok di jalap perkembangan namun amuni melarat cuma anaknya pirang-pirang kan berarti harmonis semua ya kok hakimnya kan pintar-pintar apa ya pak atau melarat tapi selanang ganteng nanti mbak di buju suga tapi melarat tapi ganteng ya kok ganteng gawel di buju ganteng ya wis buju mu wis dia ini ganteng akhirnya kita yang anti mati ya wis nah berarti hakimnya gak perlu menjatuhkan fasho paham ya tapi nak omah di gua ada ada sertifikat gua ada kuwabit grawiti yang lanang di fasho tapi yang mendesak ya tadi kalau sampai semedok dipaksa ngidarkan narkoba makanya saya itu hutang jasa bedal sama Syed Alawi bin Ahmad Sengarang Tersihul Mustafidin beliau itu lunggar sekali di fasho beliau tapi lagi-lagi ya fasho itu bukan otomatis lah sifatnya mengajikan ya tapi harus kita maklumatkan secara terbuka ban tador rurul mar'ah ya kalau mar'ah itu tersiksa itu ada solusinya di luar tolak apa karena kalau tolak tidak sempurna itu enak kan di fasik bisa manfaatnya di luar tolak otoritasnya hanya di dia kalau Islam seperti itu itu tidak solusi makanya kita harus bikin kadang-kadang Zawthi ini juga kalah oleh aturan Islam itu dipaksa pisah lewat sarana fasho tadi ini ngaji kemudian orang itu memikir jadi orang yang senang dihormati itu tidak tidak memikir masyarakat karena orang yang berpikir yang tidak wali memang benar Mbak Shafi'i tidak wali tidak wali tidak wali ahli tidak tidak penting khutbah tidak melakukan di sunnah tetap sah itu urusan manusia tidak khutbah gampang menggol tongkat terus wibawa gampang tidak membar sah tidak semangat dihormati pas khutbah malah rukun banyak di zaman akhir orang tidak hormat mereka tidak 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 langsung mereka ngamuk tidak saja nama Mbak Bik Tonggoy sarannya selesai tidak terlalu terlalu sarannya macam-macam Dibuat khal lo agdil neka, ngudari tali neka Itu ada dua, immat tolak wa immat fasa Sama seperti di wali, kalau ada wali masalah Kadang-kadang di masalah tertentu wali ini digenti, hakim Faham ya? Nah kalau wali bisa digenti hakim fil akdi Kenapa tidak bisa diganti ketika fil khali ngudari neka Logika fakihnya kan jelas Dan itu, ya sudah seperti itu Jadi saya itu mati-matian mengkaji fasa neka Karena sering ditanya orang Dan saya luar biasa artinya membantu Dan saya ikut terbantu juga oleh hakim-hakim itu Karena hakim-hakim neka, hakim-hakim agama Itu harus kita beri masukan Supaya ada hal-hal yang harus secepatnya fashu Itu terutama Yang kasihan kan Karena kan banyak kan nyun sewu penjahat Yang memanfaatkan perempuan kan untuk mengedarkan nerkoba Atau apa-apa Kadang-kadang si istrinya ini masih punya nurani Karpe ra gelem Lo nak sing karpe gelem Karena kepingin kaya raya Aku rasa simpati Kan dia enggak terseksa Dan dia bagian dari itu Ngapain mikir kan Yang repot kan dia tersiksa Karena dia ingin menjaga kesolihannya Tapi tidak berkutik Nah jenis ini Kalau ingin terpisah dari suaminya Harus mengajukan Dan hakim harus secepatnya apa? Fashu Faham ya dong ya Nah itu makanya Kalau ahli fakir sudah enggak wali Maka di bumi ini enggak ada yang wali Maksudnya Kalau orang yang tidak alifakir Hasa bisa jadi wali Maka masa alifakir enggak wali Tapi yang ahli itu enak Itu mesti wali Karena tadi betapa pedulinya Ulama terhadap nasib masyarakat Ya kasihan Terima kasih